Seperti yang kalian lihat, inilah total keseluruhan dari kredit saya yang belum terpakai saat ini Bagi para penggemar AI, tentunya banyak yang sudah tahu kalau Flora AI memberikan 2000 kredit untuk setiap akun dengan satu email Dan biasanya mendaftar dengan menggunakan email sementara Kalau saya, biasanya menggunakan yang ini Di email Nator, kita bisa kostum email dengan format gmail.com Karena itu, matikan fitur kostum email lainnya selain gmail Lalu klik Copy email dan tempel Isikan nama depan dan belakang Dan buatlah password yang mudah kalian ingat Lalu klik lagi dan tunggu beberapa saat Setelah keluar yang ini Kembali lagi ke gmail Nator kita Dan klik reload Buka email dari Flora Kemudian klik sign up Maka selanjutnya dipastikan pendaftaran sudah berhasil Dan Anda berhasil mendapat 2000 kredit Tapi mungkin masih banyak yang belum tahu Jika satu email bisa mendapatkan 2000 kredit Berarti 100 email Seperti yang kalian lihat Inilah total keseluruhan dari kredit saya yang belum terpakai saat ini Setelah penambahan 2000 kredit dari email yang terakhir tadi Yah, inilah yang saya lakukan Saya sudah lama menggunakan cara ini Tapi saya tidak pernah membuang email tersebut Bahkan saya tahu sisa kredit yang belum terpakai Mungkin kalian heran Kenapa di antara akun-akun ini ada yang kreditnya malah lebih dari 2000 Saya juga awalnya heran Ternyata sistem kredit di Flora sangat berpihak pada usernya Kredit yang tidak terpakai akan ditambahkan pada kredit baru setiap bulannya Saya akan menunjukkan pada kalian Coba kalian perhatikan akun email ini dengan sisa kreditnya Sebagai catatan, setiap kalian login dengan akun kalian yang lain Kalian harus menggunakan mode samaran Dan harus dimulai dari awal Karena sudah memiliki akun Maka bagian ini yang harus kalian klik Kemudian tempel email akun Dan masukkan password Seperti yang kalian lihat sendiri Setiap bulan akun akan mendapatkan 2000 kredit secara gratis Dan ditambahkan ke sisa kredit yang belum terpakai Jadi kalau selama ini kalian membuang akun yang sudah ada Pendapat saya pribadi Itu sangat tidak efektif Seperti yang kalian tahu Flora AI banyak menyediakan beragam tools AI untuk kalian gunakan Dan jika kalian menggunakan VO2 dan Lumarai2 saja Kredit 2000 tidak akan cukup Asal kalian tahu VO2 ini dulu pernah untuk menggenerate satu video saja Membutuhkan 3000 kredit Dan sepertinya memang akan selalu berubah-ubah Kalau saya pribadi Untuk menggenerate gambar ke video Saya akan menggunakan Kling AI Karena hasil yang diberikan oleh Kling Sudah cukup memuaskan bagi saya Seperti yang pernah saya bandingkan di video saya yang ini Sedangkan untuk menggenerate text menjadi video Saya akan menggunakan Pika dan Hilo Oke saya rasa cukup sampai disini Dan itulah metode yang saya temukan Silahkan buktikan sendiri Dan harap digunakan dengan bijak Linknya sudah ada di deskripsi Like jika kalian merasa video ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Karena di video berikutnya Saya akan memberikan tutorial serta tips Membuat video yang berkualitas di Flora AI Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!